Presiden! Presiden! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Dan bagaimana cara kita memahami perubahan persepsi masyarakat tentang pemimpin politik yang nantinya bisa kita gunakan sebagai alat untuk mendukung calon pemimpin pada pemilu 2024? Simak video selengkapnya! Nama Anies Baswedan semenjak beliau menjadi seorang gubernur Jakarta pada tahun 2017 menggantikan Ahok telah membawa aura baru gestur politik di Jakarta. Kenapa tidak? Ahok yang sebelumnya memiliki gaya kepemimpinan yang keras dan terlihat marah-marah sangat berbeda dengan Anies Baswedan yang kalem dan murah senyum kepada media maupun masyarakat. Hal ini telah menyebabkan satu kontras personality aktor politik yang signifikan pada publik dan sepertinya berdampak pada persepsi publik tentang standar jenis kepemimpinan politik. Oleh karena itu, nama Anies Baswedan sejak dilantik jadi gubernur telah menjadi favoritisme di publik. Apakah kawan-kawan sepakat dengan ini? Berikan komentar di bawah ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memahami wacana Anies Baswedan bisa sebesar itu keinginan publik untuk menjadikan dia sebagai calon presiden karena dianggap sebagai calon yang ideal? Kawan-kawan bisa tonton video sebelumnya untuk mengetahui salah satu alasan kenapa Anies Baswedan memiliki pendukung yang luar biasa di masyarakat. Tetapi, dalam video kali ini kita akan membahas pertanyaan di atas dengan perspektif yang berbeda. Dalam wacana politik, ada perspektif yang cukup rancu dan menarik untuk digunakan sebagai alat untuk melihat keinginan publik pada figur pemimpin politik di tahun 2024, yakni ide tentang populisme. Apa itu populisme? Populisme pada dasarnya adalah variasi metode pendekatan politik yang bertujuan untuk menarik dukungan dari masyarakat yang merasa aspirasinya tidak diperhatikan oleh pemerintah saat itu. Dalam ilmu politik, populisme menggambarkan suatu masyarakat yang terbagi menjadi dua kelompok, the pure people dan the corrupt elite. Ide populisme ini bisa digunakan untuk hal baik maupun buruk, yaitu perubahan politik elite yang terkesan absolut, dan merubah iklim pemerintahan yang sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat. Kebangkitan populisme muncul dengan meningkatnya ketidakpuasan publik atas status quo. Ketidakpuasan ini dikarenakan terjadinya ketidakstabilan ekonomi dan hak-hak sosial yang diabaikan oleh pemerintah. Kondisi ini dipergunakan oleh para populis sebagai legitimasi untuk menyalahkan pemerintah karena mengurangi kemakmuran, peluang kerja, dan layanan publik dari masyarakat. Narasi-narasi yang dibawa kaum populis pun biasanya mengenai angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran, dan penggusuran. Disitulah politik identitas dimainkan. Saya itu biasa saja karena Anies selalu mampu untuk merumuskan problem di dalam narasi yang bagus. Jadi saya nggak puji Anies. Saya puji kalau yang ngomong itu presiden. Itu baru luar biasa. Karena presiden selama ini nggak pernah ngomong. Tapi kelihatannya memang kita mesti kembali pada tradisi untuk menghargai konsep. Kita harus kembali pada kemampuan kita untuk mensugestikan dunia bahwa kita punya ide. Dan Anies lakukan itu. Walaupun saya nggak lihat videonya, tapi saya bisa bayangkan bahwa dia pasti do speak environmental ethics. Hal yang buta huruf di istana. Jadi kalau kita bicara tentang kota dan lingkungan, mungkin istana akan bilang gampang, prosedurnya gampang. Pindahin aja ibu kota. Jadi menghindar dari problem, lalu memindahkan problem ke Kalimantan. Itu yang akan diketawain oleh setjen PBB. Oke, kalau seandainya Pak Presiden bilang itu. Saya bayangkan misalnya Pak Presiden ikuti dalam pembicaraan ini, lalu Presiden bilang, problem ibu kota kotor itu gampang, Pak Sekjen PBB. Saya udah siapkan ibu kota baru tuh. Jadi dia tinggalkan problema dan membuat problema baru di Kalimantan. Tapi Anies lakukan hal yang sebaliknya, bahwa dia ingin selesaikan di Jakarta itu. Kan itu bedanya tuh. Tapi saya kira tuh pembicaraan tadi malam, pidato Anies itu pasti gak disampaikan oleh para busher pada Presiden. Dan kalaupun disampaikan, pasti diedit tuh. Karena nanti ditanya Pak Presiden, apa yang diomongin oleh Anies? Oh, itu soal tiga periode. Itu soal radikalisme tuh. Pasti itu yang disampaikan. Nah, kalau itu yang disampaikan, maka Presiden ketawa-ketawa. Wah, bagus Anies tuh. Karena dia gak paham apa itu isu lingkungan itu. Atau dalam bahasa tunjuk poin, mikir ora aku. Kalau kita melihat Indonesia sejak pemilu 2004, Indonesia dipimpin oleh SBY sebagai Presiden pada tahun 2004 hingga 2014. Menjabat selama dua periode Presiden. Muncul satu kesepakatan di publik karena dipimpin SBY pada saat itu. Yakni lelah dengan kepemimpinan kaum militer. Intelektual pada saat itu juga membenarkan persepsi itu bahwa jabatan Presiden adalah wilayah sipil, bukan wilayah militer. Terlebih, sosok SBY yang terkesan sangat elitis membuat publik merasa ada jarak dengan SBY. Sehingga, publik merasa perlu ada sosok alternatif yang dari sipil dan sederhana. Momentum itu hadir pada saat muncul Jokowi sebagai tokoh yang kebalikan dari sosok SBY yang sederhana dari sipil dan merakyat. Kehendak publik itu yang akhirnya teramini dengan terpilihnya Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta secara mutlak. Dari sini, sebetulnya kan pihak Jokowi memainkan ide politik populisme ke SBY. Persepsi populis itu yang akhirnya dibawa pada skala politik yang lebih besar, yakni Pilpres 2014. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo dan wakilnya Basuki Cahaya Purnama untuk pertama kalinya turun bersama ke lapangan. Hal itu dilakukan untuk mendukung kinerja Pemprov DKI. Jokowi Dodo kembali berlusukan, namun kali ini ia tak sendiri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok menemaninya. Hal ini dilakukan agar ada kesamaan persepsi antara gubernur yang turun langsung ke lapangan dengan wakil gubernur yang bertugas di kantor. Lantas apa yang terjadi setelah Jokowi menjabat sebagai presiden? Harapan publik tidak sepenuhnya terpenuhi, bahkan di era Jokowi kita bisa melihat kebijakan-kebijakan yang membuat publik geram juga banyak. Aksi demo besar-besaran juga terjadi di era presiden Jokowi. Belum lagi personaliti presiden Jokowi yang dianggap kurang mampu untuk bergaul dengan para pemimpin di dunia, menjadi hal yang acapkali dilihat oleh publik, terutama soal kemampuan berbahasa asing dan daya intelektualitasnya. Hal-hal inilah yang dijadikan oleh oposisi sebagai alat untuk mengkritik presiden Jokowi dan publik juga mengamini pandangan itu. Akhirnya, publik juga terlihat telah dengan kepemimpinan presiden Jokowi yang notabene dari sipil dan sederhana. Ternyata, kualitas itu dianggap tidak cukup oleh publik untuk memimpin sebuah negara. Di sini identitas Anies Baswedan teridentifikasi. Ini adalah di Kalibiru, di Yogyakarta, di Indonesia. Sejak 1998, kita berharap itu akan teruskan, itu sudah menjadi demokrasi. despite having had very little historical experience of democracy. Jadi, apa yang tersebut untuk kesuksesan Anda? Well, first of all, thank you. I really enjoyed being at Stanford. Now, with regard to democracy in Indonesia, yes, it started in 98. dan sudah selama itu tetapi penasaran demokrasi itu dibuat lama sebelum tahun 1998 Anda menyebutkan sebelumnya tentang diversitas ekstrem demokrasi membutuhkan sebuah tempat yang berhubungan untuk menggabungkan negara ini sehingga tidak akan fungsi Indonesia adalah independen dari 1945 publik akhirnya melihat sosok Anies sebagai kebalikan dari Presiden Jokowi Anies adalah sosok yang punya kemampuan berbahasa asing yang baik seorang yang memiliki intelektualitas baik serta dari sipil kualitas inilah yang dianggap pas dengan harapan publik karena itulah nama Anies Baswedan menjadi cukup kuat saat ini untuk menjadi calon Presiden pada tahun 2024 publik melihat keberhasilan-keberhasilan Anies Baswedan di Jakarta sebagai patokan mereka untuk membayangkan Anies jika memimpin Indonesia Kelak bagaimana pandangan kawan-kawan dari rututan ini sebetulnya polanya sama sejak kepemimpinan SB dan Jokowi yakni figur yang mampu menangkap keinginan publik dari fakta politik yang terjadi itulah yang akan menjadi pemenang coba berikan komentarmu di bawah ya dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe terima kasih dan salam akal sehat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.